Pemerintah tahun ini akan mengimpor beras 3,6 juta ton untuk mengantisipasi gagal panen imbas dari gelombang panas di kawasan ASEAN. Usai meninjau rumah potong unggas di Jatinegara, Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan menyatakan langkah pemerintah mengimpor beras untuk menuhi kebutuhan dalam negeri bila terjadi gagal panen. Pemerintah juga sedang melakukan penghitungan agar pasokan dan harga bahan pokok stabil. Maka kita harus siapkan dari jauh hari, pemerintah sudah memutuskan impor beras, kalau tidak salah tahun ini berapa ya? 3,6 juta ton untuk persiapan ya, karena ini ada perubahan iklim, cuaca ekstrim. Di Filipina saya dengar sudah berapa tuh? Sudah 45 derajat ya? Nah iya, kita kan sudah 34 kan? Kita sudah 34, biasanya 32. Tentu semua kita hitung, kita perhatikan agar semakok ketersediaan dan harganya stabil. Yuk!